Halo para pemirsa yang berbahagia, saya akan membahas lagi 5 tempat di Bikini Bottom yang paling terkenal Nah, kali ini bukan tentang karakter-karakternya, melainkan tempat-tempat terkenal yang ada di Bikini Bottom dan suka dikunjungi oleh Spongebob Seperti yang sudah diketahui, Miguel Spongebob adalah warga Bikini Bottom, sebuah kota bawah laut di Samudra Pesipi Oke, simak videonya Nomor 1, Krusty Krab Ya, rasanya ini adalah tempat yang paling terkenal sekaligus yang paling sering dijadikan atas cita Ya, karena memang Spongebob dan Squidward bekerja di sini Si Kepiting Kapital Krab adalah pendiri sekaligus pemilik restoran cepat saji ini Krusty Krab adalah bentuk parodi dari Burger King Burger King Iya Nomor 2, Konstry Konstry atau Jalan Keong adalah jalan di Bikini Bottom yang menjadi alamat rumah dari 3 jagungan kita Spongebob, Matrix, dan Squidward Hanya mereka bertiga dan jalan ini tidak jauh dari kelas 3 Karena dalam beberapa episode Spongebob dan Squidward hanya berjalan kaki untuk pergi ke tempat kerjanya Nomor 3, Gulegen Tempat ini adalah pantai di dekat Bikini Bottom Dan sering dijadikan tempat nongkrong warga termasuk Spongebob dan Patrick Banyak kejadian kocak di pantai ini Salah satunya Patrick pernah tunggalan karena tidak bisa berenang Dalam hidup seperti Lady dan Spongebob jadi penjaga pantai Nomor 4, Gulegen Bar & Mar Bar & Mar adalah salah satu supermarket di Bikini Bottom yang cukup sering muncul dalam beberapa episode Produk yang terkenal dari supermarket ini adalah Serial Kelpo Spongebob sering belanja disini dan membuat gesernya segesal Wah mantap sekali Nomor 5, Moistur Stadium Tempat tiram dan tempat yang sering dijadikan arena perlombaan Termasuk balap keong yang dibenarkan oleh Patrick yang keong batu bernama Rocky Dan Gary serta Naili salingnya tercinta disini Nomor 6 Rovers adalah taman hiburan di Bikini Bottom Taman hiburan ini punya wahana bernama pukulan rapi meyakitkan Sponsor dan Patrick Soap berani naik wahana tersebut Padahal mereka sama-sama ketakutan Nomor 7 Jellyfish atau padat ubur-ubur adalah tempat yang dipenuhi rumput dan tempat khusus bagi para ubur-ubur Spongebob dan Patrick suka bermain disini untuk berburu ubur-ubur Mantap sekali Nomor 8 South East Piton adalah restoran bar dan club yang muncul pada episode No Win is Allowed Para pengunjung yang masuk tidak bisa sembarangan dan harus melakukan hal yang greget seperti makan paku Itulah sebabnya Spongebob yang dianggap cupu tidak masuk South East Piton Nomor 9 Winnie Heart punya 3 tempat Yaitu Winnie Heart GR, Super Winnie Heart GR dan Winnie Heart General Winnie Heart GR dianggap sebagai bar untuk orang-orang yang cupu dan tukang gosip Ya lanjut nomor 5 Nomor 10 Kota ini terletak di bawah bikini bottom dan dihuni oleh ikan-ikan aneh Bus disini juga berhenti sangat cepat sehingga Spongebob sulit pulang karena jalannya yang vertikal Akhirnya Spongebob pulang dari kota ini dengan bantuan balon terbang Terima kasih telah menonton video ini Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax